Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami dari Pintar Dan saya Afir Rajin Muhammad Di topik kali ini saya akan bahas Mengenai bagaimana cara bahagia Dengan mudah dan seketika Insyaallah ya Jadi bagi kamu yang sering kosong Atau merasa hidupnya gak bahagia Gak ada tujuan dan hatinya sering hampa Kamu bisa nonton video ini Insyaallah Video ini bisa membantuk masalah Psikologis kamu Jadi yang merasa, oh di saya sering kosong ya Sering gak bahagia atau blalalala Bukan lala maksudnya yang sering kosong dan tidak bahagia Maka Ini sarannya bisa kamu coba Sarannya sangat mudah dan sangat applicable Di seluruh manusia Ya walaupun ada beberapa yang Harus ada Statement agamanya cuman Yang ada juga yang bisa di seluruh manusia Jadi bagaimana sih Cara mudah Untuk bahagia ya seketika adalah dengan Berbuat baik secara tulus dan mengiak Allah Bahagia muslim, jadi ini maksudnya Kalau kamu yang non-muslim Kamu bisa berbuat baik secara tulus saja Kalau kamu yang Yang muslim Saran saya kamu mengingat Allah bagi yang muslim Dan berbuat baik secara tulus gitu Nah ini cara bahagia Termudah seketika Jadi bagi kamu yang sering kosong dan lain sebagainya Coba lakukan ini Nah yang pentingnya saya jelasin dulu ya Berbuat baik secara tulus itu maksudnya apa? Yaitu berbuat baik itu ya Gampangnya membantu orang lain gitu Jadi kalau misalnya mereka ada masalah Dan lain sebagainya Kamu bantu tawarkan Nah yang sering salah disini adalah Kita tidak melukannya secara tulus Tulus itu definisinya adalah sedekah Atau yaudah saling kasih sayang antar manusia Bukan transaksi ya Jadi kalau misalnya kamu bantu Ada teman A Butuh Sesuatu gitu ya Kamu bantu aja gitu Kamu bantu bukan minta Harap balas ke dia gitu Kalau kamu minta balas ke dia itu Artinya bukan kamu melakukan secara tulus Kalau minta membalasan itu Kamu melakukannya yaudah transaksi bisnis Kamu kasih A dia kasih B Itu bisnis namanya Ini beda Kita bilangnya tulus Kalau tulus itu artinya Ya kamu minta harapan balasannya ke Tuhan Atau yaudah kamu sayang aja ke dia Nggak sih gitu secara tulus Nah itu bisa bikin kamu bahagia seketika gitu Kalau kamu merasa hatinya kosong Yang muslim atau non muslim Kamu bisa langsung berbuat baik gitu Ya prioritasnya nanti saya jelasin Caranya juga saya jelasin Nanti ada ke bawahnya yang mudahnya gimana Cuman ya itu solusinya berbuat tulus Berbuat baik secara tulus Yang kedua adalah mengingat Allah Jadi bagi yang muslim Yang untuk bahagia seketika ya Kamu bisa sholat, bisa zikir Ditambah dengan berbuat baik gitu Nah ini lebih bahagia lagi Kalau kamu melakukan hal itu Jadi selain kamu berbuat baik Kamu juga mengingat Allah Ini kan gampang Kalau yang muslim ya tinggal sholat aja Dan zikir kan itu cukup mudah sebenarnya Kamu lihat tutorialnya di internet Karena itu berhubungan dengan Tuhan itu Emosi kamu langsung lebih baik gitu Jadi cara kamu untuk mudah Seketika bagi yang muslim Kamu bisa berbaik-baik secara tulus Kalau yang muslim, saya sendiri muslim Saya ngasih saran ini Karena saya sudah melakukannya Ya berbaik secara tulus dan mengat Allah Nah yang berikutnya Yang saya tekankan disini Siapa sih yang harus kamu berbuat baik Yang pertama itu Sebaiknya ada diprioritaskan Ini Ini Prioritas-prioritas ini penting untuk kamu Yang pertama ibu, keluarga, masyarakat, teman-teman yang membutuhkan Dan anak yatim gitu Jadi kalau misalnya Kamu Ibu kamu butuhkan Bantuan, teman kamu butuh bantuan Saran saya Prioritaskan ibu kamu Itu emosi kamu akan lebih bahagia gitu Daripada kamu membantu teman kamu Emosi kamu akan lebih trisi Dan lain sebagainya Dan lebih Lebih bahagia gitu Secara manusiawi Ini prioritasnya ini Kamu bisa coba sih sebenarnya Kalau misalnya ada Ibu kamu butuh bantuan Coba Coba gitu Atau teman kamu butuh bantuan Coba gitu Mana yang lebih bahagia Ya mungkin Kalau ibu kamu udah gak butuh bantuan Beda lagi ya Cuman kalau ibu kamu lagi butuh bantuan Ya bantu dia gitu Itu kamu Emosi kamu tiba-tiba langsung Beda jauh gitu Jadi ini prioritas kan Saya bilang makanya Dari ibu, keluarga Masyarakat, dan anak yatim Keluarganya termasuk ayah juga Maksudnya jadi empat inilah pokoknya Nah terus gimana sih Berbuat baik itu Mas berbuat baik itu kan Kayaknya ribet banget Yangnya ribet sebenarnya Pokoknya yang gampang-gampang aja Kalau misalnya Ibu kamu suka makan burger Belikan dia burger Kalau ibu kamu suka Minum teh Belikan dia teh gitu Sudah simple Kan murah loh Kalau misalnya Kamu gak punya uang sama sekali Yaudah bantu ibu kamu Ngepel Atau cuci piring Atau apa sebagainya Kan bisa gitu Kalau misalnya ibu kamu gak ada Atau dan sebagainya Bantu keluarga kamu Dengan hal yang serupa Gitu Atau misalnya teman-teman kamu Udah atau anak yatim Hal yang serupa Kalau kamu punya uang berlebih Mungkin kasih uangnya Bisa bantu dia Dan sebagainya Itu emosi kamu Bisa lebih bahagia seketika Jangan dibikin ribet Dibikin mudah Untuk membantu orang lain Karena Contohnya kayak makanan Ini setiap orang butuh makanan Setiap orang punya Makanan kesukaan Kamu pasti tau Makanan kesukaan Kalau hubungan kamu Baik ke ibu kamu ya Atau misalnya keluarga kamu Kamu biasa tau tuh Makanan kesukaan nya apa Harus hubungan kamu tuh Harus betul-betul terjaga Dengan baik gitu ya Maksudnya ini cukup kamu Buat-buat baik Jadi kalau misalnya Hubungan kamu gak baik Sama ibu kamu Kamu bisa berbuat baik aja Secara Secara tulus gitu Karena tujuannya itu Ya untuk diri kamu sendiri Bukan ke ibu kamu Jadi kamu memberi Untuk bikin kamu bahagia Bukan untuk Ya untuk orang lainnya Untuk membantu orang lainnya Cuman utamanya tuh Untuk diri kamu sendiri Begitu sih Jadi kalau kamu rasa Oh saya mau bantu ibu Cuman saya lagi ada masalah Dengan ibu Ya bantu aja gitu Cuman ini kamu Niatnya untuk Sedekah Atau ya untuk diri sendiri Jadi itu bikin kamu bahagia Nanti kalau dibilang sama ibunya Oh berarti udah selesai masalah Enggak bu Saya bantu ini untuk Biar apa Berbuat baik Kalau kamu muslim Bilang ini sedekah Dan sebagainya Masalahnya belum selesai gitu Kalau misalnya kamu punya masalah Kalau gak punya masalah Ya bagus gitu Karena ada juga yang Bilang saya gak mau Berbuat baik gitu Sama Ibu saya Keluar saya Dan sebagainya Lagi ada masalah gitu ya Anggap aja ini Untuk diri kamu sendiri deh Gitu Jangan untuk Untuk yang kamu bantu Jadi yang kamu Membantu itu Untuk diri kamu sendiri Intinya Ya memang sebenarnya Untuk dia Cuman Baliknya sebenarnya Yang paling banyak Kamu gitu Kamu bantu Balik ke kamu Paling banyak Gitu Kalau kamu muslim Kan juga Itu konsepnya Kalau kamu bantu Sedekah itu akan dibalas Gitu Jadi kalau kamu bantu Sesuatu Itu akan dibahas oleh Tuhan Berlipat ganda Itu jangan dibikin ribat Kalau misalnya Atau Selalu bilang Oh Saya juga Sebenarnya masalah banget sih Sama ibu Sama Atau lain sebagainya Atau minimal doa lah Kalau kamu muslim ya Berdoakan orang tua Gitu Itu juga bikin Emosi kamu bagus Cuman kalau gak sampai Bermasalah banget Ya bantunya kecil-kecil aja Atau Kalau udah gak Atau misalnya kamu Lagi gak bermasalah Bantu kayak gini Belikan makanan Mekin teh Atau apa gitu Yang simple-simple aja dulu Nanti mungkin lama Mungkin lama Kamu merasa Oh bagus Kayak gini Emosi saya Bisa kamu coba Perbesar Nah itu sih Jadi bagaimana Cara memperbaiki Hati yang kosong Jadi bagi Bagi kamu yang punya Masalah psikologis lainnya Dan ingin Atau butuh Ngobrol masalah Bisa WA disini Saya akan balas Jika saya febo Atau misalnya Saya rasa Itu pertanyaannya Cocok untuk saya bantu Sekian Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih